Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Corner untuk Indonesia, Bungkus. Iya, ini Asnawi muncul dari second line. Dan memanfaatkan umpan dari Irfan dengan sebuah tendangan keras. Yang sayangnya masih mengenai kaki lawan. Iya, Asnawi ini memang diperankan cukup unik malah ini di laga ini ya. Lian lagi. Oh, bola ke depan cepat kali ini. Pergerakan sangat baik. Sekarang dibasuk kita bola tadi. Oh, siapa kita? Siapa kita? Tandang Masya. Lalu pergerakan ini mulai dengan memberikan passing ke sebelah kiri. Discrossing mendapatkan satu-satuan sempurna dari Rumah Kik. Bapaknya menjadi kejutan untuk menjadi starter. First start-nya baik, finishing-nya baik, tegak dan harus dilakukan. Untuk siapa? Untuk Indonesia. Dukungan kita 1-0. Indonesia umpul atas Chinese Taipei Bungkus. Iya, akhirnya kita mendapat jawaban. Mengapa Rumah Kik dijadikan starter oleh Sintayong? Kita lihat, begitu licin dia bergerak melewati dua pemain belakang. Dan eksekusinya berhasil mengelabui penjaga gawang. Sintayong membuat kejutan. Dan Rumah Kik memberi kejutan kepada kita dengan gol cantiknya. Luar biasa gol Rumah Kik. Kita lihat, tetap dalam kondisi yang baik. Kalaupun tidak kita lihat, mungkin sudah disiapkan pemain pengganti. Tentang lepas sekali ini bagi Indonesia. Oh, padahal sudah tidak tertangkap oleh Shin Shin Ah. Victor tadi. Terlalu rapat, tapi ada pecelah lagi. Bagi Rigi Kambuaya Kalinusho melakukan serangannya. Keluar lagi kita lihat Miftasani. Angkat bola ada. Siapa di sana? Terlepas lagi. Terlepas lagi. Tapi dianggap langgaran Bungkus. Tapi klubnya bersembahin. Kita lihat kali ini. Tuh, bola satu-dua dengan setback. Lama set. Jangan, 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 jangan. Aduh. Hampir, hampir, hampir lagi. Serangan lagi kita lihat yang non-stop, yang diberikan pada pemain Indonesia. Egi, bola satu-dua. Aduh, ketutup lagi Egi tadi. Direbut lagi. Ada bola nembu kali ini. Ada Rigi Kambuaya. Jangan, jangan, jangan. Oh, sebuah sliding yang menutup peluang Indonesia. Ini Rigi Kambuaya. Dan wasit menyebluin pertandingan telah berakhir untuk babak yang pertama. Terima kasih untuk dukungan Anda. Kita berikan lagi dukungan di babak yang kedua. Sementara Indonesia umpul 1-0. Dari pemuda asal Papua. Pemain di Persipura bagi Indonesia tentunya ramai rumah kick. Menjadi pencetak gol dan sayang dia mengalami cedera dan harus diganti. Kita akan menganalisa pertandingan babak yang pertama. Sambil menantikan babak yang kedua pemirsa setelah yang berikut ini tetaplah bersama kami. Ya, sementara itu ini dia. Babak yang kedua selamat penyaksikan. Dan ayamnya di belakang. Tidak jelas tadi maksudnya. Gus Yedi Aridia mencoba berhubung bola. Diambil kembali. Rata marat. Oh, dia mencetak! Jambut! Egi Mulanak Fikri. Bagus sekali lagi-lagi Pratama. Terima kasih tim nasional Indonesia. Sebuah upang dari Pratama Arhat. Menuju kepada seorang musyiknya. Mencari ruang. Ada sang kapten. Evan Dimas Darmano. Tidak ampun. Tidak bisa membuat dia grogi. Dia letakkan dengan sempurna. Indonesia dua bungkus. Coba dia beliau Irfan Jaya. Irfan Jaya. Irfan Jaya. Irfan Jaya. Irfan Jaya. Jangan berjalan. Jangan berjalan. Jangan berjalan. Jangan berjalan. Ya ampun. Tidak gol. Tidak gol. Tidak gol. Tidak gol. Tidak gol. Tidak melihat ada Egi juga siap menunggu bola di tiap kedua bungkus. Dia coba ambil sendiri. Tendangan dari Egi Maulana Fikri menghadapi Shin Shin Ang dan juga pagar hidup dan pagar penggurup yang ada. Apakah bisa menjadi gol yang ketiga? Jepre. Masih melambung di atas mistar cukup jauh tadi Egi Maulana Fikri bungkus. Lemparan super jauh sudah dilakukan kali ini. Jangan menambahkan gol. Jep, 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 jep. Egi. Gelen 9. Berhubung 10. Tidak mampu. Belum mampu. Masih ABS ada keluar. Egi Maulana Fikri. Tetapi kembali ada tangkapan kaki kiri. Tangan kiri dari Shin Shin Ang. Tapi kali ini serangan. Ditarik-tarik kita lihat ini bisa diambil lagi oleh Egi. 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 Ya ampun. Apakah Abimanyo motong bola dia tidak pelanggaran kali ini. Apakah Abimanyo? Abimanyo. Sebuah kerjasama satu-dua yang dia lakukan diakhiri dengan sebuah tendangan kaki kiri yang ternyata masih bisa dipuat oleh Shin Shin Ang. Iya. Tendangan sangat kiras tadi dilepaskan oleh anak banjar negara Egi Fallen. Tendangan bebas dilakukan kali ini. Hati-hati. Berbahaya. 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 Baru saja saya katakan bungkus. Iya. Satu gol away yang kecolongan kita. Ada Egi Malamafri. Lagi-lagi Egi. Belum mampu menjadi gol bungkus. Asidangi ke belakang. Asnawi. Angkat Asnawi. Tidak ada pemain lain dari Indonesia tadi. Dan wasit meniup-nuih pertandingan Indonesia berhasil memenangkan pertandingan malam hari ini. Di leg yang pertama. Dway off. EFC Asian Cup. Sebelum akan bertanding kembali di leg yang kedua di tanggal 11 Oktober 2021. Di mana nanti kami juga mengajak Anda sebuah pemirsa. Dari Sabang sampai Merauke. Sumatera sampai Papua. Kita berikan dukungan kita untuk Tim Nasional Indonesia.